Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 6 semuanya Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini Semoga kabar kalian diberikan kesehatan oleh Allah SWT Amin Di sini kita bertemu kembali Dalam pembelajaran PJUK Sebelum pembelajaran kita mulai Marilah terlebih dahulu kita berdoa Supaya pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan ilmu yang manfaat Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrohmanirrahim Maliki yaumiddin Iyakan abuduwa Iyakan asta'in Ihdinas siratal mustaqib Siratal ladina'an am'amda'alayhim Alhamdulillahirrahmanirrahim Amin Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Arrohmanirrahim Wabil islamidina'ah Wabimuhammadin nabiya'wah rasulah Rabbijidni ilma Barizukni fahma Wajalni min ibadi kaswalihin Amin Alhamdulillahirrahmanirrahim Sekarang kita masuk pembelajaran selanjutnya Yaitu tentang kebugaran jasmani Latihan kebugaran jasmani Latihan kebugaran jasmani sering dilakukan untuk menjaga kesehatan fisik Untuk mendapatkan manfaatnya, latihan kebugaran jasmani perlu dilakukan secara rutin Apa yang dimaksud latihan kebugaran jasmani? Latihan kebugaran jasmani adalah aktivitas olahraga yang dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan kekuatan otot Serta melatih kelenturan dan keseimbangan Itu yang dimaksud dengan latihan kebugaran jasmani Olahraga latihan kebugaran jasmani juga efektif untuk membakar kalori Dan menurunkan resiko terjadinya sejumlah penyakit Manfaat-manfaat latihan kebugaran jasmani Berikut ini adalah bermacam manfaat latihan kebugaran jasmani Baik untuk fisik maupun mental jika dilakukan secara rutin Manfaat latihan kebugaran jasmani yang pertama adalah Menjaga berat badan agar bugar Latihan kebugaran jasmani atau olahraga dapat membakar kalori atau bahkan menurunkan berat badan Yang kedua, mengontrol kadar gula darah Latihan kebugaran jasmani juga dapat mengendalikan dan menurunkan kadar gula darah Yang ketiga, mengurangi resiko terkena penyakit Dapat mengurangi resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah Seperti penyakit jantung dan stroke Yang keempat, menjaga kesehatan tulang atau memperkuat tulang dan juga otot Yang kelima, memperbaiki mood atau suasana hati Latihan kebugaran jasmani juga dapat menimbulkan rasa senang dan perasaan atau pikiran yang positif Yang keenam, mengurangi stres dan depresi Latihan kebugaran jasmani atau olahraga yang dilakukan secara rutin dapat mengurangi stres dan meringankan gejala depresi Unsur-unsur latihan kebugaran jasmani Latihan kebugaran jasmani ada beberapa bentuk Yaitu meliputi Yang pertama, latihan kekuatan otot Yang kedua, latihan daya tahan Yang ketiga, latihan kecepatan Yang keempat, latihan kelenturan Dan yang kelima, latihan kelincahan Sekarang yang saya bahas Yang pertama yaitu tentang latihan kekuatan Dalam kebugaran jasmani Kekuatan adalah kemampuan dalam mempergunakan otot Untuk menerima beban ketika melakukan suatu aktivitas fisik Beberapa latihan kekuatan otot adalah seperti Push up, sit up, back up, pull up, squat jump, dan lung Sedangkan olahraga yang memerlukan kekuatan otot Yang baik adalah seperti Tolak luruh, lempar martil, dan angkat besi Itu yang pertama adalah Contoh gerakan latihan push up Kalian pasti sudah sangat mengerti Kalau tentang latihan push up Yang kedua yaitu latihan sit up Sit up ini adalah melatih menguatkan otot perut Itu adalah contoh gambarnya Latihan sit up Selanjutnya Latihan back up Back up ini Gerakan yang pertama Itu juga harus Dua orang Yaitu gerakan pertama Tidur Tengkurap Back up adalah melatih menguatkan otot punggung D Latihan pull up Latihan pull up Yang terakhir Latihan olahraga untuk daya tahan Latihan olahraga untuk daya tahan adalah Seperti berjalan Lari pelan Atau bisa disebut jogging Gerakan naik turun tangga Berenang Berenang dan bersepeda Itu adalah beberapa latihan untuk daya tahan tubuh Atau juga jantung Ada pun olahraga yang memerlukan daya tahan tingkat tinggi Adalah lari jarak menengah hingga lari jarak jauh Tahu disebut biasanya lari jarak jauh maraton Yang ketiga Latihan kecepatan Pengertian kecepatan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan atau berkelanjutan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Contohnya Pada lari jarak pendek atau sprint itu sangat membutuhkan kecepatan Lari di tempat dilanjutkan berlari cepat Latihan lari bolak-balik Sambil memindahkan benda Bertujuan untuk melatih kecepatan koordinasi gerak dan daya reaksi Yang keempat Latihan kelenturan Adalah keleluasaan pergerakan otot-otot tubuh Khususnya persendian terhadap penyesuaian gerak yang dilakukan Ini ada beberapa contoh olahraga yang membutuhkan kelenturan Adalah seperti senam lantai Senam lantai itu banyak gerakannya Nah latihannya seperti roll depan, roll belakang, loncat harimau dan juga kayang Dan juga senam ritmik Ini semua adalah olahraga yang melatih kelenturan tubuh Itu ada contoh gambar gerakan kayang Nah itu melatih kelenturan Yang kelima latihan kelincahan Kelenturan kelincahan adalah kemampuan untuk mengubah secara cepat arah tubuh Atau bagian tubuh Seperti bulu tangkis Seperti bulu tangkis Tenis Sepak bola Dan olahraga dan olahraga beratku lainnya Demikian Penjelasan materi yang Pak Iksan jelaskan ini tadi Semoga Bermanfaat bagi Kalian kelas enam semuanya Apabila ada kata-kata Pak Iksan menerangkan kurang jelas Atau kata-kata yang kurang berkenan Pak Iksan mohon maaf yang sebesar-besarnya Tetap dijaga kebersihan badannya Jika keluar rumah dan bermain Jangan lupa menggunakan masker Tetap rajin mencuci tangan Berolahraga dan konsumsi makanan dan minuman yang berkisi Tetap semangat belajarnya Dan mengerjakan tugas di rumah Kerjakan tugas selatihan soal PJUK Dengan teliti dan benar Untuk pembelajaran Hari ini Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh